Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Umi Fatma channel untuk video kali ini Umi akan membuat roti susu keju yang super lembut nah mau tahu kayak gimana cara membuatnya simak terus video Umi sampai selesai tapi sebelum video ini dilanjutkan bagi yang belum subscribe ayo di subscribe dulu ya jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video Umi selanjutnya keep on watching Oke sebelum lanjut ke tutorial kita lihat dulu bahan-bahannya apa aja ya untuk info detil bahan ada di kolom deskripsi hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai pertama-tama campur tepung terigu dengan gula pasir lalu aduk hingga rata kemudian tambahkan ragi instan aduk lagi hingga rata lanjut tambahkan satu butir telur kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata selanjutnya masukkan sebagian susu lalu aduk lagi hingga rata lanjut masukkan semua susu lalu aduk lagi hingga setengah kalis nah ini udah setengah kalis lanjut tambahkan setengah sendok teh garam tambahkan juga dua sendok makan margarin lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata lanjut kita akan mengaduk memakai mixer ngaduknya pakai speed sedang aja ya aduk terus adonan hingga adonan kalis elastis aduk terus adonan hingga adonan kalis elastis terakhir tarik sudah cukup kalis kita cek dulu ya ambil sedikit adonan lalu lebarkan seperti ini jika adonan kita lebarkan seperti ini dan tidak mudah robek itu berarti sudah kalis nah seperti ini kemudian adonan kita bulatkan seperti ini selanjutnya adonan kita istirahatkan selama 40 menit hingga adonan mengembang dua kali lipat jangan lupa tutup dengan kain bersih sambil menunggu adonan mengembang kita buat dulu isiannya pertama-tama kita sangrai dulu tepung trigunya hai 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 Kita sangrai tepungnya kurang lebih 5 menit Nah ini udah cukup ya Lanjut, angkat lalu dinginkan Setelah tepung agak dingin, lanjut masukkan gula halus Lalu aduk hingga rata Tambahkan 2 sendok makan margarin Aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata Terakhir, masukkan keju parut Aduk lagi hingga rata Setelah 40 menit, kita lihat adonannya Nah ini udah mengembang 2 kali lipat Lanjut, kita kempeskan adonannya Lanjut, adonan kita potong menjadi 12 bagian Masing-masing potongan kurang lebih 40 gram Lalu bulatkan seperti ini Selanjutnya, ambil 1 bulatan adonan Lalu pipihkan seperti ini Kemudian beri isian Lalu tutup adonan Kemudian kita cubit-cubit Kurang lebih seperti ini ya Agar lebih rapi, kita rounding dulu Kemudian masukkan ke dalam loyang Yang telah dilapisi dengan kertas roti Lakukan hal yang sama hingga adonan habis Terima kasih telah menonton! Setelah seperti ini Lanjut, adonan akan kita istirahatkan lagi selama 30 menit Jangan lupa tutup dengan kain bersih Nah setelah 30 menit, olesi adonan roti dengan susu cair Lalu kita panggang roti selama 20 menit Dengan suhu 170 derajat celcius Memakai api atas bawah Oh iya, sebelumnya oven telah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit Setelah 20 menit, roti telah makan sempurna Lanjut, keluarkan dari loyang Saat masih panas Olesi dengan margarin Alhamdulillah, roti susu kejunya siap dinikmati Ini asli lembut banget Isiannya pun sangat enak Gimana um? Mudah kan cara membuatnya? Bahannya pun sangat mudah didapatkan Oke sampai disini dulu ya video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi sampai selesai Jangan lupa nonton video Umi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video